Terpidana kasus Vina kepalkan tangan dalam sel, sedih orang tuanya jual rumah. Kepalan tangan Eka Sandi di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan. Sebelum sidang peninjauan kembali, PK, enam terpidana kasus Vina Cirebon itu dimulai, Eka Sandi terlihat mengepalkan tangan. Eka Sandi yang menggunakan kemeja berwarna dan peci warna putih tersebut seolah memberi sinyal semangat mencari keadilan. Eka Sandi merupakan salah satu sosok terpidana kasus Vina Cirebon yang memiliki kisah heroik. Pada saat itu, Eka Sandi dan adiknya tengah nongkrong bersama terpidana lainnya. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba polisi menghampiri dan melakukan penangkapan atas dasar dugaan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setibanya di kantor polisi, Eka Sandi dan Aldi diinterogasi sekaligus diduga mendapat siksaan. Tak kuat melihat adiknya kesakitan, Eka Sandi pun pasang badan dan terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Pada saat itu Eka Sandi meminta agar adiknya yang bernama Aldi dibebaskan karena tak terlibat apapun. Aldi, adik Eka Sandi pun membenarkan dugaan penyiksaan pada saat itu. Dibakar rambutnya, disetrum, diinjek-injek rambutnya dibakar aja pakai korek api, dibalsem, mataya dan kemaluan, ucapnya di Youtube Kang Deddy Mulyadi. Abis dibakar disetrum langsung dipukulin, disetrum lagi, terus disiksalah. Saya enggak ngaku, saya enggak ikut-ikutan masa ngomong si pak, sambungnya. Sementara itu, Aldi mengaku trauma usai kekerasan yang dirasakannya. Bayang-bayang kelam masa lalu hingga kini masih terus menghantui. Aldi juga menceritakan bagaimana orang tuanya harus menjual rumah mereka seharga 100 juta rupiah untuk membayar pengacara demi membebaskannya. Namun usaha tersebut berakhir tragis karena kakaknya Eka Sandi malah dijatuhi hukuman seumur hidup. Saya merasa hancur, tidak hanya saya yang mengalami trauma, tetapi juga keluarga kami, bebernya dilihat dari Youtube Uyakuya. Orang tua kami sampai harus menjual rumah demi biaya pengacara, tetapi pada akhirnya kakak saya yang harus menjalani hukuman seumur hidup, ungkap Aldi penuh emosi. Di sisi lain, Yunani, ibu kandung Eka Sandi bersikukuh bahwa anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan, Yunani menyebut Eka Sandi terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina demi menyelamatkan adiknya. Yunani menceritakan, pada malam pembunuhan Vina, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, Eka Sandi bersama rekan-rekannya tengah berada di rumah ketua RT setempat. Namun tiba-tiba, Eka Sandi dan sejumlah orang lainnya ditangkap lalu dituduh terlibat dalam pembunuhan Vina. Paginya itu saya tanya, kak kamu dari mana? Di rumah Pak RT katanya, ucap Yunani, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sambil berurai air mata, Yunani menceritakan alasan Eka Sandi mengaku sebagai pembunuh Vina di hadapan polisi. Rupanya, kala itu adik Eka Sandi, Renaldi turut ditangkap polisi. Demi membebaskan adiknya, Eka Sandi terpaksa mengorbankan diri dan mengaku terlibat pembunuhan Vina. Jadi apa yang ibu rasakan, selama ini kan dia dipenjara sekian tahun. Kenapa dia mengaku waktu itu? Tanya Oto Hasibuan. Kan dia belain adiknya biar keluar. Anak saya kan dua. Satu lagi namanya Renaldi, jawab Yunani. Dia, Renaldi, bisa keluar karena Eka mengakui, tukasnya. Gaya tengil ucil di sidang PK kasus Vina, diledek saat nangis sambil dicium ibu. Gaya tengil terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana jadi sorotan di sidang peninjauan kembali, PK. Rivaldi alias ucil terlihat paling menonjol dari lima terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Para terpidana tiba di pengadilan negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, pagi. Kenamnya kompak mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang hitam, dan peci. Meski memakai baju yang sama, namun penampilan ucil terlihat berbeda dari yang lainnya. Ucil tampak membuka dua kancing atas kemejanya, sehingga bagian atas dada dan lehernya lebih terlihat. Sementara lima terpidana lainnya hanya membuka satu kancing kemeja paling atas. Rivaldi juga tampak menggulung lengan kemejanya sehingga terlihat lebih santai. Di bagian dadanya, tampak ucil memakai kalung di lehernya. Ucil juga terlihat memakai jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Beberapa terpidana lain seperti Hadi Saputra dan Supriyanto juga tampak memakai jam. Gaya tengil ucil ini masih terlihat seperti saat sidang tahun 2017 lalu. Jika dulu Rivaldi berpose tengil jelang persidangan, kali ini tak jauh berbeda. Hanya saja, kali ini ucil terlihat tidak membawa ponsel ke ruang tahanan. Semabil duduk di sebuah kursi tembok, ucil tampak meletakkan kedua tangannya di atas paha. Pose itu terlihat seperti ucil sedang tolak pinggang. Sementara para terpidana lainnya tampak duduk sambil menunduk atau melipat kedua tangan di atas paha. Gaya mentereng dan tengil ucil itu berbanding terbalik saat berada di ruang sidang. Dilansir dari live Mesantara TV, Rabu, ucil tampak hanya membuka satu kancing kemejanya paling atas sama seperti terpidana lain. Selain itu, ia juga tak lagi menggulung lengan ke mejanya. Saat sidang diskors, ucil dan terpidana lainnya tampak melihat ke arah belakang. Terlihat keluarga ucil sudah menunggu sambil melambaikan tangan ke arahnya. Ucil pun melirik keluarganya yang histeris itu lalu tersenyum sambil mengangguk. Melihat itu, hadis saputra langsung mencolek ucil sambil tersenyum menggodanya. Tak lama setelah itu, ucil pun menghampiri keluarganya yang sudah menunggu. Rivaldi langsung menghampiri ibunya dan langsung berpelukan. Terlihat matanya berair saat melepas kerinduan dengan keluarganya itu. Sang ibu bahkan terlihat mencium pipi sang pentolan di tahun 2016 itu. Kuasa hukum enam terpidana, Oto Hasibuan mengaku optimis kliennya akan dibebaskan. Bahkan menurut Oto Hasibuan, mereka seharusnya sudah dibebaskan sejak lama. Harusnya delapan tahun lalu itu mereka dibebaskan, karena saat diperiksa mereka tidak didampingi pengacara, kata Oto Hasibuan. Saksi kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik bares krim. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina Cirebon nyaris masuk jebakan penyidik bares krim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik bares krim Polri yang menangani kasus Vina Cirebon tak bisa berkutik. Adi Haryadi menjalani pemeriksaan di bares krim Polri pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Diketahui bahwa Adi Haryadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Adi Haryadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang istirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik bares krim Polri Adi Haryadi diminta menceritakan awal mula muncul kehadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus tahun 2024. Namun kata Adi, penyidik bares krim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli tahun 2024. Pak Deddy itu Agustus ah jangan bohong kamu ini tuh Juli sudah ada nama kamu udah untuk laporan Rudiana atas nama Hadi Saputra. Enggapa seingat saya itu bulan Agustus ada buktinya saya dipanggil mas Ferry itu kan. Ah kamu ini jangan ngada-ngada. Enggapa jujur bisa dilihat nanti HP saya kalau sudah datang, kata Adi Haryadi. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Haryadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik bares krim Polri tak bisa mengelak lagi. Akhirnya bapak penyidik itu oh iya ya saya lupa baca ternyata tanggal 8 Agustus kamu dimasukin jadi saksi ke Pak Jutek Bongso, kata Adi. Dedy Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik bares krim Polri. Jadi intinya pertama adalah itukan penyidik menjebak dengan pertanyaan bahwa bulan Juli kamu dipersiapkan jadi saksi oleh Pak Jutek Bongso bahwa kamu ini dalam pemahaman penyidik bahwa kamu ini saksi bohong dipersiapkan untuk memberikan saksi bohong untuk laporan Pak Rudiana kan gitu, kata Dedy Mulyadi. Tetapi untungnya, kata Dedy Mulyadi, Adi Haryadi mampu mematahkan jebakan penyidik bares krim Polri menggunakan bukti otentik. Tetapi kan kamu bisa membuktikan dari sisi aspek forensik digital kan, kata Dedy Mulyadi. Kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Fina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Iya, orang pertama yang melihat kejadian. Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka. Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelpon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut, katanya. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Waktu itu dia melihatnya hanya kecelakaan biasa kan, jadi sudah setelah itu sudah berlalu dia, kira, hanya kecelakaan biasa. Tapi setelah di tahun 2024 ini dia melihat, lah kok jadi begini. Sehingga dia mau bersaksi, katanya. Reza Indragiri siap bersaksi di sidang PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri mengaku siap menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Sidang PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon ini rencananya akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pihak Kuasa Hukum 6 Terpidana mengaku akan menghadirkan sejumlah saksi yang bisa membebaskan kliennya. Salah satu saksi ahli yang akan dihadirkan para pengacara yakni Reza Indragiri. Reza mengaku sudah dihubungi oleh tim kuasa hukum para terpidana untuk menjadi saksi ahli di sidang PK pekan depan. Ia pun bersedia menjadi saksi ahli namun mengajukan syarat. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat, kata Reza Indragiri dikutip dari Oficial AI News, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Syarat itu yakni Reza Indragiri meminta tim kuasa hukum mengirimkan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan dalam sidang PK. Tujuannya, kata dia, agar dirinya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan, ungkap Reza Indragiri. Namun jika relevan dengan bidang tiilmuannya, maka Reza Indragiri pasti akan hadir. Tapi sebaliknya kalau pertanyaan atau persoalan relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir, kata dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.